Football Universe Pemain yang satu ini adalah sahabat Pele di Piala Dunia 1958. Mereka merebut trofi Piala Dunia bersama, tetapi kemudian Mosola pindah dan memperkuat Italia di Piala Dunia 1962 serta menggunakan nama Jose Altavini. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Jose Altavini atau Mosola mencatatkan dirinya ke dalam buku sejarah dua negara paling sukses di dunia sepak bola, Brazil dan Italia. Dia adalah salah satu oriundi atau imigran Italia yang paling terkenal di dunia sepak bola Brazil. Altavini mewakili tempat kelahirannya di Brazil dan rumah keluluhurnya di Italia. Dia adalah pemain yang pernah memperkuat beberapa klub seri A termasuk AC Milan, Napoli, dan Juventus dengan kesuksesan yang fenomenal. Dia adalah salah satu pemain paling berbakat yang pernah mewakili tim nasional Brazil dan tim nasional Italia. Bintang dengan dua keluarga negara ini memvisualisasikan imajinasi jutaan penggemar di seluruh dunia dalam karir fenomenal yang membuatnya mengangkat Piala Dunia, Piala Champions Eropa, Serie A, dan Coppa Italia. Meskipun kesuksesannya cukup banyak di Liga Italia, tetapi Altavini akan selalu dikaitkan dengan Piala Champions Eropa karena 14 golnya yang luar biasa dalam kompetisi musim 1963-1964. Dua golnya di final merupakan bukti kemampuan menyerangnya yang tajam. Dan rekor ini bertahan sampai Cristiano Ronaldo mencetak 15 gol sekitar 50 tahun kemudian. Lahir di Piracicaba, Sao Paulo pada 24 Juli 1938 dari keluarga imigran Italia, Altavini memulai karirnya di klub raksasa Brazil yaitu Palmeiras. Klub ini sudah lama dikaitkan dengan para imigran Italia di Brazil karena memang awalnya Palmeiras didirikan oleh para imigran Italia dengan nama Palestra Italia. Altavini adalah salah satu imigran Italia yang berhasil bergabung di klub ini. Walaupun melakukan debut pada usia 17 tahun, Altavini menjadi bintang instan dengan bakat yang luar biasa. Dia dijuluki Mazzola karena kemiripan permainan dengan kapten tim Grande Torino, yaitu Valentino. Bakat, kreativitas, dan ketajamannya untuk mencetak gol dilengkapi dengan kecepatan dan kekuatan langsung menghasilkan efek yang dapat mengkorak-korandakan pertahanan lawan. Awalnya, Altavini bermain sebagai seorang pemain sayap, tetapi akhirnya dia ditempatkan sebagai seorang striker yang memang tajam dalam penyelesaian akhir. Kejeniusan Altavini kemudian tercium sampai ke Federasi Sepak Bola Brazil. Dia kemudian mendapatkan panggilan untuk memperkuat Brazil di Piala Dunia 1958. Dia menjadi anggota termuda kedua dari tim Brazil di belakang Pele. Remaja fenomenal ini kemudian memulai pertandingan perdananya dengan mencetak dua gol dalam pertandingan melawan Austria. Brazil kemudian menjadi juara turnamen tersebut dan satu buah tropi terbesar di dunia sudah dia persembahkan dengan indah. Sebelum Piala Dunia 1958 sebenarnya ada satu momen penting dalam hidup Altavini, yaitu saat Brazil melangsungkan pertandingan berduji coba melawan Inter Milan dan Fiorentina. Dalam dua pertandingan tersebut, Altavini mencetak gol dan penampilan momukaunya mampu menarik perhatian tim scouting AC Milan. Setelah itu AC Milan melayangkan penawaran kepada Palmeiras sebesar 135 juta lire untuk Altavini. Menjelang Piala Dunia berlangsung, akhirnya Altavini resmi menjadi pemain AC Milan. Dia melakukan debut untuk AC Milan pada tanggal 21 September 1958 di usianya yang menginjak 20 tahun. Dua minggu setelah debutnya tersebut, dia mencetak gol perdana untuk AC Milan. Selama dua musim di Palmeiras, Altavini mampu mencetak 89 gol di 114 pertandingan yang dimainkannya. Di musim pertamanya, Altavini membuktikan dirinya sebagai penyerang tajam di seri A. Bersama partner strikernya Giancarlo dan Nova, mereka mampu menjobol gawang hampir semua lawan AC Milan di musim itu. Duit ini mencetak 28 gol dalam 32 pertandingan AC Milan dan mengantarkan Rossoneri meraih Scudetto. Altavini hampir saja menjadi kapokan Ueri di musim tersebut. Hanya saja kalah dari perolehan gol striker Inter Milan, yaitu Antonio Angelio. Di musim selanjutnya, Altavini menunjukkan penampilan yang semakin meningkat untuk AC Milan. Dia memiliki keunggulan di penyelesaian akhir yang sangat akurat. Dari 5 musim yang dilaluinya, dia mampu mencetak gol di atas angka 20 dan pernah juga mencetak angka 30 per musim. Altavini tak hanya mampu mencetak gol ke gawang musuh-musuh Milan yang lemah, tetapi dia juga kadang membuat gol saat berhadapan dengan musuh-musuh besar Milan. Salah satunya adalah pada saat melawan Inter Milan di musim 1960-1961. Waktu itu AC Milan ingin menang agar bisa menempati posisi pertama di seri A menggeser Juventus. Dan sekali lagi, Altavini menunjukkan kelasnya sebagai striker maut saat dia memborong 4 gol ke gawang Inter Milan untuk kemudian membawa AC Milan menang 5-3 dalam derby della Madonnina tersebut. Capaian ini membuat dirinya menjadi pemegang rekor gol terbanyak dalam derby Milan sampai hari ini. Musim 1961-1962 menjadi musim yang menentukan bagi Altavini di level klub dan di internasional. Dia sedang berusaha menunjukkan penampilan terbaiknya karena beredar isu bahwa dia akan dipanggil mewakili tim nasional Italia. Hal ini menjadi kabar gembira bagi Altavini karena sejak Piala Dunia 1958 dia telah meninggalkan Brazil dan memilih untuk hidup di tanah leluhurnya yaitu Italia. Alhasil penampilan intensif sepanjang musim dia tunjukkan. Gelar Scudetto ke-2 dan Mahkota Capocanieri dia tambahkan ke dalam lomari gelarnya. Di musim ini juga dia berhasil menunjukkan kedasyatan AC Milan saat mencetak 4 gol di gawang Juventus dan mengantarkan AC Milan unggul 5-1 di Stadion San Siro pada 12 November 1961. Tanpa ragu sedikit pun FIGC atau PSSI-nya Italia langsung melayangkan panggilan untuk Altavini dan dia menerimanya dengan sangat senang hati. Altavini kemudian menjawab kepercayaan yang diberikan dengan mencetak gol di debut keduanya bersama Azuri saat mereka mengalahkan Israel 4-2 di kualifikasi Piala Dunia. Italia kemudian lolos ke Piala Dunia 1962 yang diselenggarakan di Chile. Tetapi saat berseragam Azuri di Piala Dunia 1962 Altavini tak mampu menunjukkan penampilan gemilangnya. Tampil di dua pertandingan Italia Altavini tak mampu membuat satu gol pun dan akhirnya Italia harus gugur di babak grup setelah di kalahkan tuan rumah Chile. Sementara itu rekan-rekan Altavini di tim nasional Brazil melaju sampai babak final dan berhasil memenangkan trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kegagalan ini membuat Altavini tidak pernah lagi mendapatkan panggilan untuk menggunakan seragam Azuri. Dalam enam kali pertandingan untuk tim nasional Italia dia mampu mencetak lima gol. Meskipun mengalami kemunduran Altavini tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian bangkit kembali di panggung Eropa pada musim berikutnya dengan cara yang luar biasa. Altavini menunjukkan keahliannya dan ketajamannya yang merupakan potensi sensasionalnya di depan gawang lawan yang membuat AC Milan akhirnya menjuarai piara champions Eropa pertama mereka. Pada laga final Altavini mampu mencetak dua gol saat Milan menaklukkan Benfica yang diperkuat Eusebio. Karena hal ini maka striker kelahiran Brazil ini dinominasikan untuk Ballon d'Or edisi 1963 dan 1964. Pada tahun 1965 penampilan Altavini dengan seragam Milan mulai menurun. Akhirnya pelatih Milan jarang memainkannya. Perselisihan di AC Milan dengan sesama pemain depan Brazil Armadillo akhirnya membuat Altavini memilih untuk hengkang ke Napoli. Tujuh musim bersama Rossoneri Altavini mencetak 120 gol dari 205 penampilannya. Di Napoli Altavini kembali berduet dengan rekan strikernya di tim nasional Italia yaitu Omar Sivori. Kedua Oriondi ini memberi Napoli kekuatan serangan yang tangguh saat klub mengamankan tempat ketiga di Serie A. Altavini yang sekarang berusia 28 tahun mencetak 14 gol saat Partenope tertinggal 5 poin dari juara Inter Milan. Kemudian musim yang paling berkesan bagi sang striker terjadi pada 1967-1968 saat Napoli menjadi runner-up di bawah mantan klubnya AC Milan. Di musim ini Altavini berhasil mengantongi 13 gol dan salah satu gol menakjubkan diciptakannya pada malam tahun baru 1967 melawan Torino. Dia berhasil menunjukkan gol tendangan sepeda akrobatik yang menawan. Pada tahun 1972 akhirnya Altavini berpisah dengan Napoli dan bergabung bersama Juventus. Selama tujuh musim di Napoli Altavini tampil di 180 pertandingan dengan mencetak 71 gol. Walaupun sudah tidak mudah lagi tetapi penampilan Altavini di Juventus ternyata mengalami peningkatan. Dia berhasil mengantarkan Juventus untuk meraih Scudetto pada musim 1972-1973. Hal menegangkan terjadi di pertandingan terakhir musim itu. Poin Juventus dan AC Milan selisih sangat sedikit. Juventus harus seri ataupun menang saat melawan AS Roma. Saat Juventus tertinggal satu gol dari AS Roma Altavini datang sebagai pahlawan. Dia mampu mencetak gol penyeimbang yang membuat Juventus mampu mengalahkan AC Milan dalam perburuan Scudetto. Altavini mengangkat gelar Liga keempatnya dua tahun kemudian saat Juventus mampu mengalahkan Napoli dalam perubutan Scudetto. Namun karena penampilannya yang semakin menurun dan menjadi lebih jarang diturunkan pengaruhnya menjadi kurang terlihat. Hanya tampil 10 kali pada musim 1975-1976 membuktikan bahwa waktunya di Turin akan segera berakhir. Sayangnya itu juga menandai akhir karirnya di Italia dengan pindah ke klub divisi dua Swiss Ciaso. Kemampuan Altavini bertahan dalam ujian waktu memang sangat fenomenal. Namanya mampu menghiasi buku rekor seri A, Coppa Italia dan Piala Champions Eropa. 216 golnya di seri A yang fenomenal hanya bisa dilampaui oleh Silvio Piola, Francesco Totti dan Gunnar Nodal. Sementara Javier Sanetti menjadi satu-satunya pemain non-Italia yang tampil di lebih 459 pertandingan yang melibatkan Alfatini. Altavini tetap menetap di Italia setelah pensiun, menjadi cendikiawan yang disegani dan menciptakan istilah populer Golazo dari bahasa ibu Portugal untuk menggambarkan tujuan yang menakjubkan. Ketika karir 18 tahun di seri A berakhir, memari piala yang menampung 4 skudeti, piala Champions Eropa, piala dunia dan penghargaan pencetak gol terbanyak untuk seri A dan piala Champions Eropa memastikan bahwa Jose João Altavini atau Mozzola adalah legenda sejati yang pernah ada. selamat menikmati.